Sujit Miati penjual kopi yang sekarang belum bisa berjualan, pasalnya tempat relokasi sementara yang disediakan berupa areal persawahan, sehingga butuh biaya untuk membuat warung. Bu Sujit Miati penjual kopi yang tergusur dari jalan raya di Ponegoro Magetan hingga sekarang belum bisa berjualan. Sudah satu bulan ia tidak berjualan, sedianya ia sudah berjualan di area persawahan di sebelah barat Kelurahan Selosari, kecamatan Kaupaten Magetan, lahan berupa bengkok milik desa Candirejo Magetan ini disewakan untuk Bu Sujit Miati. Namun hingga sekarang ia belum bisa membuka lapak jualannya, karena harus membangun tempat jualan berbentuk panggung di lokasi persawahan. Tidak memungkinkan kalau harus menggunakan gerobak di area persawahan. Sementara ia tidak mempunyai dana, mengingat sudah satu bulan tidak berjualan. Nah belum bisa jualan, kan belum ada warungnya. Kalau saya punya dana, punya duit, saya sudah mendirikan warung sendiri. Makanya aku belum punya uang, belum bisa jualan, belum bisa gerak sendiri. Lokasinya apa itu? Lokasinya sawah, masih persawahan. Sekarang kami komunikasi dengan Balurah Candi, kami coba mencapai solusi untuk relokasi Bu Sujit Miati. Ini sementara di tempatnya di Lokok, Nge Candi, biar jualan dulu aja dulu nanti berkait atau kontribusi untuk Balurah Candi nanti dihitung belakangan. Yang penting, niatnya kami hanya biar Bu Sujit Miati segera berjualan kembali. Artinya akan membangun di sini, tempat jualannya di sini nanti? Iya, rencananya mau membuat panggung di sini, dan Bu Sujit Mi nanti ada tukang sendiri. Diketahui awalnya, perempuan berumur 56 tahun ini berjualan di Jalan Diponegoro selama 36 tahun. Pasca dibangun rumah promosi sentra IKM Kulit, ia dipaksa meninggalkan tempat jualannya. M. Ramzi, JTV, Magetan